Intro Piala Dunia U17 adalah sebuah turnamen yang biasanya kurang diminati oleh para penonton. Hal yang saat wajar, karena Piala Dunia U17 adalah turnamen bagi para pemain yang baru menjejakkan karir di dunia sepak bola. Selain itu, biasanya Piala Dunia U17 juga tidak ada pemain bintang yang bermain, sehingga semakin membuat ajang dua tahunan tersebut semakin kurang diminati oleh para penonton. Namun hal itu tampaknya berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena faktanya dalam beberapa match Piala Dunia ada fans Indonesia yang hadir di stadion. Meski tidak banyak, namun hal itu sudah cukup memeriahkan ajang Piala Dunia. Bahkan berkat kehadiran mereka, sampai membuat beberapa negara respect terhadap Indonesia. Ya, match day pertama Piala Dunia resmi berakhir kemarin. Terdapat beberapa kejutan yang terjadi, diantaranya adalah kekalahan sang juara bertahan Brazil. Selain itu, sebagai negara yang tidak diunggulkan, nyatanya Indonesia juga mampu memberikan kejutan. Selain hasil pertandingan, match day Piala Dunia juga membahas jumlah penonton yang hadir di stadion. Dan menurut Pandit Football, jumlah penonton di match day pertama mencapai 80.797 penonton. Itu adalah jumlah yang lebih baik jika dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Karena sebelumnya hanya mampu mendatangkan 155.000 penonton selama berlangsungnya kompetisi. Jumlah itu pastinya tak terlepas dari minat fans Indonesia untuk menonton Piala Dunia. Ya, meski tidak terlalu banyak, nyatanya di setiap stadion selalu ada fans yang meramaikan jalannya pertandingan. Alasan mereka menonton langsung ke stadion adalah ingin merasakan vibes Piala Dunia. Mereka juga berharap pemain yang mereka saksikan secara langsung bisa menjadi bintang di masa depan. Momen-momen itulah yang membuat para negara peserta kaget. Karena selain menonton pertandingan, fans Indonesia ternyata juga memberikan dukungan. Dukungan diberikan agar setiap tim mampu memberikan penampilan terbaik di lapangan. Salah satu negara yang merasakan dukungan fans Indonesia adalah Iran. Dimana wakil Asia itu merasa terharu karena mendapatkan dukungan dari tuan rumah. Dukungannya akhirnya mampu membuat Iran comeback saat peluang Brazil. Sebagai bentuk rasa terima kasih, pelatih Iran Hussein Abdi sampai terharu dan memberikan penghormatan terhadap fans Indonesia yang hadir di stadion. Setelah pertandingan, Hussein Abdi mengaku soal peran fans Indonesia terhadap timnya. Baginya, fans Indonesia adalah pemain ke-12 dari skuadnya. Oh, saya sangat cinta mereka. Mereka sangat baik. Ini negara yang saya sangat saya hormati. Saya akan mengangkat tangan dan membungkukan badan untuk mereka. Setiap saat, mereka mendukung kami ketika kalah maupun menang. Mereka adalah pemain ke-12 kami. Kita hosin Abdi pada CNN. Momen serupa juga dilakukan oleh para pemain Korea Selatan. Meski dalam laga tersebut kalah, namun mereka tetap memberikan respect terhadap fans yang hadir di stadion. Tentu sebuah tindakan yang patut untuk dicontoh. Tindakan itu dilakukan setelah pertandingan selesai. Dan pemain Korea Selatan berkeliling di pinggir lapangan sambil memberikan penghormatan sebagai bentuk rasa terima kasih. Berbeda dengan Iran dan Korea Selatan, rasa respect juga ditujukan oleh Mathis Lambourne. Pemain timnas Perancis itu rela memberikan sepatunya untuk salah satu fans jilik Indonesia. Momen itu terjadi setelah Perancis menang atas Burkina Faso. Setelah mendapatkan sepatu gratis, fans jilik tersebut kembali ke tribun penonton. dengan wajah datar. Mungkin itu adalah ekspresi kebingungannya usai mendapatkan sepatu dari salah satu pemain Piala Dunia. Sebelum momen-momen tadi, sejatinya ada satu momen yang lebih dulu terjadi. Momen itu dirasakan oleh Mark Giu, pemain dari timna Spanyol. Pemain berusia 17 tahun itu terkejut karena namanya cukup terkenal di Indonesia. Padahal bagi Giu, jarak antara Spanyol dan Indonesia sangatlah jauh. Tapi nyatanya ada fans yang tahu akan dirinya. Spanyol berada sangat jauh dari Indonesia, tapi ternyata mereka mengenal dan menghargai saya. Fans di Indonesia mendatangi saya untuk meminta foto dan tanda tangan. Saya merasa sangat terkejut saat net fans di sini membeli jersey saya. Saya sangat menghargainya. Saya telah memimpikan momen-momen seperti ini sepanjang hidup saya, kata Giu pada media. Yang dimaksud Giu adalah momen saat dirinya pertama kali tiba di kota Solo. Saat itu, tiba-tiba ada salah satu fans yang menghampiri dirinya untuk meminta foto sekaligus tanda tangan. Fans tersebut juga membawa jersey timna Spanyol, lengkap dengan nameset Giu di belakangnya. Pantas saja, tindakan itu membuat Giu terkejut karena ia tak menyangka bisa populer di Indonesia. Lebih lanjut, semoga dalam beberapa pertandingan ke depan lebih banyak fans yang hadir di stadion agar pertandingan tersebut selalu ramai dan menjadi pelecut pemain untuk menunjukkan aksi terbaiknya. Terlebih lagi, di match day kedua, setiap pertandingan diprediksi bakal berjalan seru. Mengingat pelaga tersebut bisa menjadi penentu apakah tim tersebut lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Jadi tulang keramaan fans Indonesia yang membuat negara peserta piala dunia terkejut sekaligus tak percaya saat melihatnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!